Intro Salam jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Suwaji Kali ini kita akan Ulas taktik temuan atau Discovery Tactics Dan pada video ini akan kita Bahas 3 macam discovery Taktik dasar yang nanti Para pecinta catur bisa kembangkan sendiri Sesuai dengan keadaan di papan Ketiga discovery taktik tersebut adalah 1. Discovery Attack Atau serangan umum 2. Discovery Check Atau sekak temuan 3. Discovery with Double Check Atau temuan dengan sekak ganda Mari kita ulas lebih jauh Satu demi satu Pada posisi berikut Menteri hitam berada pada garis lurus Dengan menteri putih Namun terhalang Dengan adanya gajah putih Dan bila gajah putih dipindah Ke petak B5 Maka menteri hitam Dan menteri putih akan berhadapan langsung Dan keadaan raja hitam Sedang disekat oleh gajah putih Nah terpaksa raja harus pindah Maka menteri putih bisa pukul menteri hitam Dan bila gajah menutup Maka gajah bisa pukul gajah Dan raja hitam masih dalam posisi sekak Dan setelah raja pukul gajah Maka menteri pukul menteri Inilah yang disebut Dengan discovery attack Mari kita lanjut ke discovery taktik berikutnya Pada posisi ini Raja hitam sedang berada pada garis lurus Dengan benteng putih Namun terhalang oleh gajah Dan bila gajah dilangkahkan ke G5 Maka raja sedang dalam keadaan disekat benteng Dan menteri hitam sedang diancam gajah putih Bila gajah menutup Maka gajah bisa pukul menteri Dan bila raja berpindah pun Gajah bisa pukul menteri Inilah yang disebut dengan discovery check Atau sekak temuan Sedikit penjelasan tambahan Kalau discovery attack Buah yang berpindah yang sekak Sedang bila yang sekak adalah buah yang diam Maka namanya disebut dengan discovery check Oke, akan kita lanjut ke jenis taktik berikutnya Kalau kita lihat disini Terlihat hitam unggul segalanya Dan ada ancaman benteng terhadap menteri putih Dan bila menteri putih mengendar Maka akan terjadi sekak mat Dengan benteng B1 Namun disini ada Benih taktik yang bisa digunakan Oleh putih Yaitu benih taktik discovery double check Yaitu sebagai berikut Kuda pukul F7 sekak Dan terpaksa raja pindah ke g8 Nah disinilah Ada potensi discovery taktik Dengan double check Yaitu dengan Kuda H6 Sekak dengan menteri dan Sekak dengan kuda Bila raja ke F8 tentunya Sekak mat dengan menteri ke F7 Dan bila raja ke H8 Maka menteri ke G8 dan sekak Tentunya raja tidak bisa pukul menteri Karena dilindungi kuda Dan terpaksa Benteng pukul menteri Dan akhirnya kuda ke F7 Sekak mat Dan inilah juga yang disebut dengan Smarter checkmate Demikianlah para pecinta catur Taktik discovery Dengan double check Dan akan kita lanjutkan Dengan partai-partai Yang sering terjadi Dalam pertandingan Baik para pecinta catur Akan kita ambil contoh Taktik discovery Dari permainan Richard Retty Saat melawan Savieli Tartakover Sekedar untuk diketahui Retty adalah Green Master Jeko Swagia Penulis buku catur Dan permainan Bapak Akhir Dia adalah salah satu Dari pemikir hypermodern Berbicara masalah Penulis ternama Selain Nimzowit Yang populer dengan Bukunya My System Retty adalah salah satu Pemikir catur Yang cukup termasur Sedangkan Savieli Tartakover Adalah Grand Master Unggulan dari Polandia Dan wartawan catur tersehor Bagaimana jalannya kombinasi Mari kita saksikan bersama Retty membuka permainan Dengan E4 Dan Tartakover Membalas dengan C6 Sebuah tipe Pembukaan karaoke Dan permainan berlanjut dengan D4 D5 Kuda C3 Pion kali E4 Kuda kali E4 Kuda F6 Lanjutan populer pada posisi ini adalah Kuda pukul kuda Kuda G3 Dan kuda G5 Namun putih Memilih Memilih variasi pinggiran Yaitu Menteri D3 Kemudian Kita melanjutkan dengan E5 Pion kali E5 Menteri A5 Sekat Dengan maksud Menggarapu raja Dan Pion Setelah gajah D2 Untuk menutup sekat Menteri pukul Pion Dan kemudian putih Melanjutkan dengan Rokade panjang Disini ada potensi Ancaman besar Jadi gajah D7 Adalah langkah yang bagus Untuk menghadapi Ancaman itu Namun rupanya Hitam tidak melihat Ancaman itu Dan memilih langkah Kuda kali E4 Dan kini putih Mulai menebar Benih taktiknya Dengan pengorbanan Menteri Kedidapan Dan Tak ada langkah legal lain Bagi hitam Selain Memukul menteri Dengan raja Disinilah putih Melaksanakan Taktik discovery Dengan double jack Dengan Gajah G5 Sekat Sekat dengan benteng Dan gajah Dan posisi double jack Biasanya hanya Ada satu cara Dalam Menghadapi skat Yaitu Dengan memindahkan raja Ketempat yang aman Kalau raja Ke E8 Tentunya Akan terjadi skatmat Dengan benteng D8 Dan pada Partai aslinya Hitam Melangkah Ke C7 Dan putih Mengakhiri pertandingan Dengan Gajah D8 Sekatmat Tentunya Tentunya ini sebuah Langkah yang indah Baik Akan kita ambil Satu contoh lagi Taktik temuan Dari permainan Yang belum begitu lama Terjadi Yaitu Tahun 2016 Baik Ulasan Bagaimana jalannya Kombinasi tersebut Mari kita saksikan Bersama Alexandra Botes Mengawali permainan Dengan D4 Dan Angel Solomon Menjawab Dengan D5 Dan putih Melanjutkan Dengan C4 Sehingga Terbentuklah Pembukaan Yang disebut Dengan Gambit Menteri Disini ada Tujuh lanjutan hitam Yang paling populer Saya urutkan Dari yang Paling populer Yaitu E6 Yang populer Dengan istilah Gambit Menteri Ditolak Atau Queen Gambit Dikline Kemudian C6 Pemilihan Slav Atau Slav Defense Kemudian Ada Pion X C4 Gambit Menteri Diterima Atau Queen Gambit Accepted Ada lagi Kuda C6 Pemilihan Sigurin Ada juga Pion E5 Alpin Counter Gambit Kemudian Ada Pion C5 Variasi Pemilihan Simetris Atau Symmetrical Defense Dan juga Ada Lanjutan Gajah F5 Yang Terkenal Dengan Istilah Pemilihan Baltik Dan Kali ini Solomon Memilih Lanjutan C6 Dan Keduanya Melanjutkan Langkah-langkah Pengembangan Buah Dengan Kuda F3 Kuda F6 Kuda C3 E6 E3 Dan Kuda BD7 Dan Pada Langkah Keenam Putih Memainkan Gajah D3 Seperti yang Pernah Dimainkan oleh Grandmaster Papan Astas Seperti Anan Peter Leko Aronian Dan Sirov Dan setelah Gajah D6 Keduanya Melengkapi Babak Pembukaan Dengan Rokade Pion B3 Mengosongkan Petak B2 Untuk Gajah Dan Memperkuat Posisi Pion C4 E5 Mencoba Menciptakan Ketegangan Di pusat Dan Pada Posisi Ini Putih Lebih Suka Memukul Pion D Dan Setelah Pion Pukul Pion Muncullah Petak Lemah B5 Yang Sebelumnya Dikontrol Pion Hitam Dan Putih Memanfaatkan Itu Dengan Kuda B5 Gajah B8 Pion Pukul Pion Kuda Pukul Pion H3 Pada Posisi Ini Langkah Sederhana Pion A6 Untuk Mengesir Kuda Yang Sudah Masuk Ke Wilayah Hitam Saya Kira Bagus Atau Kuda Pukul Kuda F3 Untuk Membuat Gajah Gajah Hitam Lebih Lincah Tapi Dalam Permainan Ini Hitam Melangkah Kuda E4 Dan Ini Dimanfaatkan Putih Dengan Gajah B2 Menambah Tekanan Terhadap Kuda Di E5 Menteri F6 Memperkuat Perlindungan Terhadap Kuda Dan Menciptakan Taktik Discovery Tag Dengan Kuda Pukul Kuda Sekat Dan Menteri Pukul Gajah Di B2 Kuda Pukul Kuda Gajah Pukul Kuda Gajah Pukul Gajah Menteri Pukul Gajah Benteng C1 Langkah Logis Bagi Benteng Untuk Menguasai A C yang Terbuka Dan Setelah Gajah D7 Untuk Menekan Kuda Hitam Melangkah Pion F4 Mengusir Menteri Yang ada Di pusat Dan juga Menteri Tersebut Berpotensi Mengancam Kuda Di B5 Menteri E7 Kuda C7 Menggarpu Benteng Dan Pion D5 Kuda C5 Bila Kuda Pukul Benteng Maka Hitam Akan Menjawab Dengan Menteri Pukul Pion E3 Skat Raja H2 Kuda Bukul Gajah Untuk Itulah Putih Memilih Kuda Bukul Pion Mengancam Menteri Sekaligus Mendapat Tempo Melindungi Pion E3 Dan Setelah Menteri D6 Disinilah Putih Melihat Potensi Taktik Discovery Untuk Menciptakan Itu Dia Melangkah Benteng Pukul Kuda Dapat Kuda Dan Tempo Menjaga Kuda Putih Setelah Menteri Pukul Benteng Disinilah Alexandra Mulai Menebarkan Benit Taktik Discovery Dengan Gajah Pukul H7 Skat Sebuah Pengorban Gajah Raja Pukul Gajah Menteri H5 Skat Dan Setelah G8 Putih Menjalankan Taktik Discovery Attack Dengan Kuda F6 Skat Terpaksa Bion Pukul Kuda Dan Menteri Pukul Menteri Inilah Yang disebut Dengan Taktik Discovery Attack Atau Dalam Bahasa Indonesia Serangan Temuan Gajah C6 Langkah Koordinasi Antara Gajah Dan Bion Serta Untuk Menekan Bion G2 Pada Posisi Ini Bion F5 Saya Kira Bagus Untuk Putih Untuk Mengusankan Beta F4 Untuk Benteng Sebagai Pijakan Untuk Mengemur Raja Hitam Namun Putih Memilih Langkah Menteri F5 Menekan Bion F6 Serta Untuk Menguasai Ruang Saya Peraja Raja G7 Menteri G4 Skak Raja H7 Menteri F5 Skak Raja G7 Pion E4 Mengamankan Beta F3 Agar Benteng Putih Bisa Mendudukinya Benteng A D8 Langkah E5 Juga Bagus Untuk Mengurangi Perlindungan Raja Hitam Tapi Putih Memilih Benteng F3 Benteng D1 Skak Raja H2 Benteng F D8 Benteng G3 Skak Mulai Melakukan Gemburan Terhadap Raja Hitam Raja F8 Menteri C5 Skak Raja E8 Benteng G8 Skak Raja D7 Mengingat Hitam Punya Dua Benteng Agar Benteng Tidak Saling Berkoordinasi Maka Putih Memilih Menghilangkan Salah Satu Benteng Raja Pukul Benteng H4 Disini Hitam Tidak Memukul Pion E5 Yang Gratis Mengingat Menteri Putih Bisa Meluncur Ke F8 Skak Dan Pion F7 Akan Jatuh Untuk Itulah Hitam Melangkah Raja C7 Pion H5 Benteng D8 Menteri E7 Skak Menggarpu Raja Serta Pion F7 Dan F6 Benteng D7 Menteri Bukul Pion Raja C8 Dan Setelah Menteri F5 Putih Menyerah Mengingat Pion Putih Dila Curha Tidak Terbentung Untuk Promosi Demikianlah Para Pecinta Catur Video Ulasan Tentang Taktik Discovery Kali Ini Seperti Biasa Saya Berharap Video Ini Bisa Membantu Perkembangan Catur Anda Sampai Jumpa Di Ulasan Berikutnya Tunggu